Ketua Umum DPP, PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajak seluruh kader PDP Jawa Tengah mempertahankan provinsi itu sebagai lumbung suara pada pirek maupun pilpres 2019 yang menginduksikan para kader bergerak door to door demi mendulang suara untuk pasangan nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin di Jawa Tengah. Menanggapi kebijakan Prabowo Sandi yang mengindahkan poskop pemenangannya ke Jawa Tengah Megawati mengatakan kubu Prabowo Sandi merasa bahwa Jawa Tengah harus digempur itu sama saja ingin menggerus suara pemilih PDP Perjuangan. Untuk itu Megawati meminta kader PDP di Jawa Tengah untuk mendekati masyarakat agar membandingkan kualitas kedua pasangan calon. Masyarakat harus diajak melihat secara objektif kinerja pemerintahan. Menurut Megawati, adanya komunitas ujuang yang sebagai besar kaum milenial sangat dekat dengan kemajuan teknologi informasi sehingga harus bisa menapik isu-isu hoaks dan menebarkan kedamaian. Ia juga menyesalkan yang terjadi di belakangan ini pada tahan politik. Kondisi masyarakat dalam pemilu ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada ketakutan bagi masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih. Namun masyarakat ditebarkan isu kebencian dan takut untuk memilih. Untuk itu Megawati meminta kader PDP untuk selalu bergerak dan bertemu dengan masyarakat secara langsung dan mengajak masyarakat untuk mengundangkan hak pilihnya pada 17 April 2019. Tim Liputan, Berita 1. Berbuat suara di kandang banteng, itulah tema dialog kita di pagi hari ini dan di studio telah hadir Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Eriko Sotarduga dan kami juga terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat politik Jayadi Hanan. Bang Eriko, terima kasih banyak sudah hari bersama kami di pagi hari ini. Dan juga Mas Jayadi Hanan, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Rudi. Selamat pagi Bang Eriko. Selamat pagi Mas Jayadi Hanan, biasanya bersama-sama kita ini selalu. Terima kasih Mas ya sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kita akan bahas soal ini ada sebuah, boleh kita sebut sebagai sebuah medan pertempuran jauh tengah ini ya? Ya kalau disebut pertempuran terlalu ini ya, soalnya-olah hidup atau mati kan tidak seperti pesta demokrasi tetapi memang dalam aroma yang persaingan yang cukup hangat dan keras. Oke oke, ini Eriko ini apa namanya carinya kata-katanya lebih ini ya, lebih halus, lebih bijak gitu. Tapi Mas Jayadi, ini kalau kita melihat, taruhlah mungkin hasil survei-survei terakhir. Ini nampaknya Jawa Tengah ini memang sangat menentukan bagi kedua kubu ya? Sangat menentukan bagi Pak Jokowi. Sangat menentukan bagi Pak Jokowi? Kenapa begitu? Nah itu kan, ya Anda sebut tadi dia Kandang Banteng kan? Ya, oke. Jadi kalau Pak Jokowi kalah di Kandang Banteng, berarti pasti kalah tempat lain. Oke. Nah itu dia, itu. Dan itu juga... Tapi kalau misalnya, kalau misalnya kubu Prabowo bisa menang di situ, di Jawa Tengah pasti menang tempat lain. Kira-kira gitulah. Nah itulah yang sedang dilakukan sama kubu Prabowo Sandi kan? Iya. Mencoba untuk memenangkan di Kandang Banteng. Iya, kalau kita lihat data-data yang ada, itu memang kan ada kebutuhan dari kubu Prabowo Sandi untuk melakukan upaya untuk memperluas wilayah yang bisa mereka menangkan kan gitu. Karena kalau kita berkacar dari pemilu 2014, kubu Prabowo hanya menang di 10 provinsi. Pak Jokowi menang di 23 provinsi kan gitu. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi kubu Prabowo. Kalau mau menang, kecuali harus memperluas, nomor satu memperluas cakupan wilayah kemenangannya. Nomor dua, mempertebal kemenangan di wilayah yang mereka menang pada tahun 2014 gitu. Oke. Dan di, Mas Yehedi, Ma, 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 Ma saya potong. Di 2014 itu Prabowo Sandi kalah telak, eh Prabowo Sandi. Pak Prabowo itu kalah cukup telak di Jawa Tengah ya? Iya, iya, iya. Tapi di 10 provinsi dia menang, termasuk di Jawa Barat dia menang telak kan gitu. Iya. Jadi kemenangan telak Prabowo di Jawa Barat itu di-cancel out atau diimbangi oleh kemenangan telak Pak Jokowi di Jawa Tengah. Oke. Nah, karena itu kalau Prabowo ingin menang, dia harus mempertahankan, misalnya ya, dia harus mempertahankan Jawa Barat seperti tahun 2014, tapi mencoba memenangkan Jawa Tengah gitu. Oke. Tapi saya kira tujuan utamanya itu bukan ke sana menurut saya. Karena data-data yang saya percayai dari berbagai riset yang ada, menunjukkan sulit itu sampai hari ini bagi Prabowo untuk memenangkan Jawa Tengah. sulit. Tetapi, mengapa mereka menggembar-gembarkan strategi bahkan mereka memindahkan markas kejuatan orang lainnya ya? Satu, ini semacam psychological war, semacam upaya untuk memberikan dorongan psikologis kepada tim kampanye Prabowo bahwa untuk meluaskan wilayah di luar puluh itu, Jawa Tengah pun mereka coba gitu. Kalau Jawa Tengah saja yang menjadi kanak banteng itu dicoba, maka itu akan memberikan dorongan semangat dan psikologis kepada tim Prabowo Sandi untuk di daerah-daerah lain, di luar Jawa Tengah gitu. Artinya gini, Mas Yairi, artinya boleh nggak kalau saya katakan bahwa Jawa Tengah ini, upaya Prabowo Sandi saat ini untuk mengambil suara dari sana itu, ini lebih fokus, lebih apa namanya, ada perhatian lebih seperti itu? Ya, ini untuk memberikan efek psikologis menurut saya kepada timnya, kepada timnya supaya kalau ke Jawa Tengah saja mereka berani, apalagi wilayah lain, gitu lah. Bahkan ditargetkan? Jadi, itu kan diperlukan, karena tanpa meluaskan wilayah kemenangan, itu sulit bagi Prabowo untuk menang. Ya, bahkan targetnya 60% loh suara Jawa Tengah untuk Prabowo Sandi. Gimana Bang Eriko melihat ini? Ya, jadi belum. Saya sepakat dengan Mas Yairi Hanan, mungkin beliau jauh ini di Bogor, makanya tidak langsung ke sini. Padahal sebenarnya di sini lebih enak kita berbicaranya, lebih seru dengan beliau biasanya, kalau ada sama-sama di ruangan ini. Karena amatannya Mas Yairi tadi itu sebetulnya mengatakan bahwa sulit bagi Prabowo Sandi itu untuk mengambil suara di sana, dan ini untuk kan buat Jokowi Ma'ru. Ini sebenarnya strategi yang wajar saja, kalau disebut dengan saiwar, disebut dengan, ya memang apa salahnya dengan upaya, sebenarnya pertahanan yang terbaik itu kan ada di kandang lawan. Sebenarnya begitu, kalau menurut pertandingan atau strategi di bola seperti itu. Nah, pertahanan yang terbaik adalah menyerang, ya? Ya, menyerang. Tapi sebenarnya kami memahami hal ini, dan ini sebenarnya patut kami syukuri, kalau di PDI Perjuangan. Tidak ada khawatir? Wih, kalau memang tidak ada juga katakan satu reaksi, kadang-kadang bisa membuat kita juga lengah. Nah, ini juga menjadi satu perhatian yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Ini sebenarnya beliau menyampaikan kan di depan kader-kader juang. Kader-kader juang ini kan generasi yang sangat muda, milenial, yang memang nanti dipersiapkan. Kami di PDI Perjuangan, kaderisasinya itu berjalan dengan baik, sampai di tingkat betul anak-anak muda, supaya mereka nanti satu ketika siap untuk mengisi layer-layer berikutnya seperti itu. Nah, ini beliau mau mengingatkan bahwa jangan sampai kita lengah. Karena memang yang paling tidak baik itu adalah lengah. Merasa sudah menang. Kan sekarang kalau kita lihat, Mas Jayadi bisa menjelaskan juga sebagai beliau ahlinya di survei, selisih ini kan sudah di seputaran sekitar 20%, 20% lebih. Nah, untuk di Jawa Tengah? Untuk dimanapun di Indonesia, kan ini. Bukannya sebetulnya, sebetulnya yang lain, sebetulnya di Sumatera misalkan Jokowi masih harus bekerja lebih keras. Ini yang saya mau sampaikan, ini untuk di Indonesia, apalagi di Jawa Tengah, tentu jauh lebih besar dari itu. Nah, tapi ini juga kan bisa mengakibatkan kita karena melihat ini jauh, ah, sudah pasti kita menang. Nah, ini yang mau diingatkan oleh Ibu Ketua Om, bahwa kita harus tetap, tetap apa, konsisten. Harus tetap waspada, harus tetap ailing, harus tetap memang fight, sampai akhir. Seperti itu. Dan ini memang yang harus kita lakukan. Contoh, kami sudah mengalami ini, Mas, pada saat waktu misalnya Mas Ganjar menjadi calon gubernur, bahwa tidak dijagokan sama sekali. Mas Ganjar? Pada waktu periode lalu, periode pertama, waktu periode pertama, melawan Pak Bibir Waluyo. Nah, itu betul-betul kami mengalami sendiri, karena saya ditugaskan kebetulan di Suloraya. Nah, bagaimana kadar-kadar itu, kalau mempunyai lawan, menjadi semangat sekali? Nah, ini sebenarnya, jujur saja Mas Jaya Dianan, ini kami sangat bersyukur dengan hal ini. Membuat kita menjadi tahu siapa yang paling penting kita hadapi saat ini. Kalau ada lawan jelas, atau katakan mitra kompetitor kita, mitra kompetisi kita begini, ini pedi perjiwangan sangat bersemangat. Kadang-kadang kalau tidak ada lawan, antara kita pun jadi bergesekan, karena begitu, apa namanya, militannya, seperti itu. Nah, itu yang mau diingatkan oleh Ibu Ketua Umum. Kalau kata BPN, pendukung mereka lebih militan di Jawa Tengah? Nah, silakan saja. Tapi kan bisa dibuktikan. Nah, itu kan wajar-wajar saja. Seperti tadi saya sudah sampaikan, Mas Jaya Dianan juga sampaikan di awal, bahwa ini bagian dari strategi SAIWAR, bagian dari strategi menunjukkan bahwa di kandang yang kuat saja, bahwa di tempat yang kuat kami berani masuk. Itu kan wajar-wajar saja. Tapi apakah antara yang strategi dengan juga pelaksanaan sama, itu kan belum tentu. Kalau menurut amatan Mas Bang Eriko sendiri? Nah, ini bisa dilihat. Nah, contoh di Sulu sendiri ya, Sulu kan asalnya Pak Jokowi, kita kan melihat belum ada satu gerakan-gerakan, walaupun dicoba. Dicoba. Ya, dicoba untuk misalnya melakukan penetrasi-penetrasi, tetapi memang di sana sendiri, kalau kita lihat seperti mitra kompetitor kita, Mas Andi ke sana, bahkan diantar oleh kader-kader pedi perjuangan dengan mobil, supaya bisa melewatin karanganyar, seperti contoh itu. Dan itu juga sebetulnya psywar juga, sebetulnya kan. Nah, kan begini, bahwa di situ kan mungkin tidak bisa diterima, tapi kan harus juga, bahwa ini kan sebagai kompetisi, tadi saya sudah sampaikan, bahwa kompetisi ini, pesta demokrasi ini, tidak boleh sampai ada gesekan. Begitulah militannya, sehingga diantar oleh kader-kader pedi perjuangan, dengan beberapa banyak mobil, untuk melalui daerah tersebut. Nah, ini kan menunjukkan juga, bahwa tidak semudah yang dikatakannya, dikatakannya tidak semudah seperti katakan strategi itu. Tapi sekali lagi, ini sangat kami syukuri, sehingga membuat kami di pedi perjuangan, dan selalu diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, untuk tidak lengah, untuk door to door. Targetnya berapa sih di Jawa Tengah, unggul? Memang kita mentargetkan 70-80 persen. Nah, itu diantara range itu. Kalau sampai saat ini, kita bicara jujur, secara survei sudah di angka 73. Oke. Nah, tetapi kan kita, ini juga kita menyadari, mereka juga pasti mengetahui hal ini. Ini bukan sesuatu hal yang rahasia. Kalau kita punya data, pasti juga pihak kompetitor kita, juga pasti punya data hal seperti itu. Oke. Nah, ini yang harus kita jaga ritmenya. Dan kalau kami menginginkan sebenarnya, dan itu yang sudah juga disampaikan oleh Ketua Umum, maupun juga Pak Jokowi, kenapa kalau Jawa Tengah bisa sampai 78, bahkan 80 persen? Why not? Ini juga untuk menjaga. Nah, itu kita tanyakan sama Mas Jayadi. Mas Jayadi. Halo Mas Jayadi. Iya. Angka 70-80 persen unggul di Jawa Tengah bagi Jokowi Maruf, apakah ini cukup rasional? Cukup rasional untuk Jawa Tengah, ya. Untuk Jawa Tengah? Oke. Iya. Kalau kita, ya pertama, di Jawa Tengah itu, ada kekuatan tiga partai. Dan tiga partai itu, cenderung nomor 1, 2, 3 di Jawa Tengah. Yaitu partai PDIP, kemudian PKB, dan P3. Itu cenderung 1, 2, 3 di Jawa Tengah. Oke. Dan itu semua kan partainya yang mendukung Pak Jokowi. Yang kedua, Jokowi sendiri adalah orang asli Jawa Tengah. Di Solo, waktu dia menjadi wali kota kembali pada periode kedua, dia menang 90 persen. Jadi, dan data-data, kalau kita belajar di 2014, apa namanya, Jokowi menang sekitar 70-an persen, kan, pada 2014. Artinya gini, Mas Jayadi, faktor partai politik, dan faktor figur Jokowi sendiri, itu sebetulnya sangat mendukung di Jawa Tengah ini? Iya, di Jawa Tengah ini, memang biasanya partai politik itu kan tidak bisa terlalu diantalkan, ya. Masanya. Tetapi untuk Jawa Tengah, satu itu PDIP yang paling kuat. PDIP itu biasanya masanya solid. Mirip-mirip masanya KS lah, kira-kira gitu. Yang kedua, PKB. PKB itu kan memang basisnya kan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan biasanya PKB solid di situ, terutama kalangan NU. Ditambah dengan kalangan NU yang berafiliasi ke P3, kan. Oke. Jadi NU kuat di Jawa Tengah, dan berafiliasi terutama ke dua partai, yaitu P3 dan PKB. Dan tiga-tiganya kan di Pak Jokowi. Jadi sangat wajar kalau ada kepercayaan seperti itu. Oke. Dari fakta historis, dari angka-angka kualitatif, dan dari berbagai hasil survei yang ada sekarang, itu memang untuk sementara, sampai dengan dikisaran Januari, di Jawa Tengah memang sementara Pak Jokowi masih unggul cukup jauh, sudah diangkat 70-an persen. Baik, Mas Yedi, kita jelaskan sebentar. Bang Iriko, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.